Ya ampun demi apapun gue ngakak pemeran terakhir ini pasti kalian juga tau ya kan Pemeran dari Badarauhi yang nari-nari anjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang KKN yang lagi viral KKN di Desa Penari Tapi aku gak bercerita tentang ceritanya ya Aku bakalan ngebahas tentang warganet yang lagi menyusun toko siapa aja Seandainya emang film KKN di Desa Penari ini bakal dibuat film Siapa aja kita bakalan ngebahas ya teman-teman Tapi sebelum itu kalian udah tau kan cerita tentang KKN ini sendiri Dimana disitu kalau gak salah ada 6 mahasiswa Aku tuh sampe ngubrak ngabik di twitter Tapi ya aku males baca ya panjang banget Lagi pula itu harus scroll ke bawah Jadi aku cari-cari di youtube Ada podcastnya juga Aku males denger Tapi aku sangat-sangat apresiasi Eh bukan apresiasi Sangat-sangat menunggu kesimpulan dari cerita ini dari KKN si Jax Kemarin dia udah upload Dan aku suka banget dan aku ngerti banget dari pembahasan Bukan pembahasan dari kesimpulan dari cerita Dari versi Widya dan versi Nur atau Ayu gitu Kita langsung aja liat kira-kira siapa aja yang bakalan meranis si Ayu Yang meranis si Nur, si Widya, si Jima Atau barangkali aku juga berperan di film ini Amin Gak juga ya Gue juga buka selebriti Ayo kita liat dulu Nah viral warganet buat susunan pemeran jika KKN di desa penari ditilamkan Urutan terakhir tak terduga Nah kalian jangan skip video ini Tonton sampai habis Kalian pasti terkejut ketika melihat susunan dari warganet ini Siapa yang jadi tokoh pembahasan Oh 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 ya ampun Pokoknya lucu banget Dan aku tuh sampai kaget nyakat gitu Oke Oke ada pembahasan Bima Bima ini diperankan Oke dari Twitter Is ini Mengatakan bahwa Bima itu diperankan Oleh Adipati Dolken Nah Adipati Dolken ini tipe-tipe Puckboy Mantan Santri Santri Rebel Pengen Pengen dengan Widya dengan cara instan Tapi ujung-ujungnya malah Enak-enak sama ular dong Anjir Ya jadi aku tuh Dengar Bima ini tuh Lagi pengen Ngedeketin Widya dengan cara Apa Menggunang-gunai gitu Oke next Selanjutnya ada Tukang Cilok Diperankan oleh Reza Rahadian Oh jadi Reza ini menjadi cameo Spesial menjadi tukang cilok Karena Apalah arti sebuah movie Katanya jika tidak ada Reza Rahadian Bukan Nah Bener juga Karena Rahadian ini Pasti kalau ada film-film yang sangat-sangat Keren itu pasti ada dia dari film Habibi dan Ainun gitu Terus film Banyak lah maunya Next Ada si Nur Nah si Nur ini diperankan oleh Laudia Cynthia Bella Aku suka banget kalau seandainya Laudia ini sebagai Nur Karena Nur ini Karakternya itu berjilbab Jadi Laudia Cynthia Bella disini menjadi Nur yang wanita beriman dan rajin ibadah Alhamdulillah selalu mengingatkan Tuhan dan anak kesayangan Mbah Dok gitu teman-teman Nah Mbah Dok ini aku sempet denger di ceritanya Kak Nesi Judge Dia tuh adalah penjaga dari si Nur ini sendiri Next Nah selanjutnya ada pemeran Widya Widya diperankan oleh Indah Permatasari Widya diperankan Indah Permatasari Cewek yang awalnya dikira diincir sama Lelembut Tapi ternyata plot twist habis Ini ceritanya Pokoknya keren lah ceritanya Next ada Mbah Dok Ini diperankan oleh Jajang Cenur Cocok habis Mukanya itu sangar Dan kagak ada takut-takutnya ngelawan Dan dia tuh setengah lembut Juga penghuni hutan Next Selanjutnya ada Ayu Ayu ini diperankan oleh Mas Ayu Kayaknya cocok ya Tipe-tipe cewek Seksi dan menggoda Suka sama Bima Tapi Bima sukanya sama si Widya Ya Iya banget Emang Bima untung Untung aja Akhirnya mereka sempet Hohohehe dalam hutan Gak tau hohohehe maksudnya apa Karena setau aku tuh ada Yang Di Bukan di hutan sih Kalo di hutan itu Bagian yang ke pesta Pesta gaib gitu Next Sekarang ada Mbah Uyut Nah Mbah Uyut ini diperankan oleh Egy Pedeli Mbah-Mbah Sesepu Yang kalo ada apa-apa Itu Larinya ke Mbah Uyut lagi Mbah Uyut lagi Mbah Uyut lagi Rajin bikin kopi Cocok jadi barista Next Kita punya Pak Prabu Nah Pak Prabu ini diperankan oleh Raisa Hetapi Yang dia itu adalah kepala desa dari desa penari ini Pak Prabu ini kepala desa penari yang ngijinin mahasiswa KKN di tempatnya Bapak-bapak Galak Serjana Pertanian Oke itu tadi Pak Prabu yang dia adalah kepala desanya dari desa penari ini Dia itu Galak dan dia itu adalah Serjana Pertanian Next Selanjutnya ada Wah Uyut Wah Uyut diperankan oleh Joshua Herman Nah si Wah Uyut ini yang sering nyeletuk baik Yang ditampol sama Pak Prabu Next ada pemeran dari Nah Anton ini diperankan oleh Adriano Calbi Yang ternyata dia adalah salah satu podcaster favorit aku Jadi Sohibnya Sohibnya Si Anton ini adalah sohibnya Wah Uyut Beberapa Dia ngegepin Bima coli di kamar Oh my god Jadi aku tuh gak pernah Dengar cerita dari kesimpulan Kanesi Jazz Tentang si Anton yang sering ngegep si Bima Sering coli di kamar Kok jadi gini ya ceritanya Karena gue gak baca dari Twitter yang aslinya kali ya Next Selanjutnya ada pemeran dari bapak-bapak yang ngintip dapur Diperankan oleh Ence Bagus Jadi kurang handal Apa ya Kurang handal Ngintipnya Oh jadi si bapak-bapak yang ingin tuh Kurang handal ngintipnya Akhirnya dia ketahuan sama si dia Next Nah selanjutnya Ada kakek-kakek Pengemis di lampu merah Diperankan You know lah Katanya ya Tidak ada yang Seorang pun yang pantas Dibanding beliau ini Kalian tau gak Ini foto siapa Youtuber terkenal dong Yang berapa juta subscriber gitu Di Asia Asia Tenggara Se-Indonesia Pasti di Indonesia Asia gitu Next Next Ya ampun demi apapun Gue ngakak pemeran terakhir ini Pasti Kalian juga tau ya kan Pemeran dari Badarauhi Yang nari-nari Anjir Diperankan oleh Lucinta Luna Siapa lagi yang cocok Hmm Aku rasa tidak ada Selain cantik Putih dan seksi Lucinta Si Luna ini juga Pandai melakukan apapun Termasuk menjadi Lelembut penari Ya Allah Ini Bener-bener ya Jadi Si Lucinta Luna Bakalan meranin Sebagai Badarauhi Yang nari-nari gitu Lelembut Yang nari Katanya cantik Putih gitu Gimana komentar kalian Apakah mereka tuh Pantas jadi pemeran-pemeran Hit toko film Kaka Esang Penari Kalau kalian suka Kalian komen di bawah Siapa kira-kira yang cocok Meranin dari 6 mahasiswa ini Dari yang Kepala desa Terus Apa ya Lelembut-lelembutnya Oke thank you banget Kalian udah nonton video ini Sampai abis Jangan lupa buat like dan subscribe Sampai jumpa Di podcast win-win selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by大家